Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kebenaran kita hari ini 17 Mei 2024 berjudul Penyangkalan Diri. Kehidupan kita gagal kalau kita tidak serupa dengan Yesus. Menjadi seorang yang kaya atau miskin, cantik atau buruk rupa, menikah atau tidak menikah, punya anak atau tidak, semua itu bukan masalah wajib, bukan hal utama. Tapi yang utama adalah kehidupan yang tak bercacat, tak bercelah, serupa dengan Yesus. Ini yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Masalahnya untuk menjadi seorang yang tidak bercacat, tidak bercelah, berkarakter serupa dengan Kristus bukanlah hal yang mudah. Karena kita sendiri sudah punya karakter dan karakter itu sudah menyatu, sudah melekat di dalam diri kita. Jadi tidak mudah dilepaskan. Tetapi sebagai orang yang mau mengikut Yesus, bukan mengikut diri sendiri, maka kita harus menanggalkan semua sifat atau karakter di dalam diri yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itulah yang dimaksud dengan menyangkal diri. Maka menyangkal diri itu mutlak penyangkalan diri ini bukan satu hari, satu minggu, satu dua tahun, tidak cukup sepuluh tahun, dua puluh, tiga puluh tahun pun bahkan tidak cukup. Sepanjang umur hidup kita adalah proses penyangkalan diri. Supaya sifat-sifat karakter kita yang buruk bisa ditanggalkan. Dalam Efesus 4 ayat 22, firman Tuhan mengatakan bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi walaupun kita berpendidikan tinggi, punya pasangan yang baik, punya anak yang sempurna, ekonomi yang limpah, tubuh yang sehat, atau mungkin bahkan memiliki kedudukan, pangkat, gelar, kekuasaan. Tapi kalau kita tidak menjadi manusia baru di dalam Tuhan, semua itu percuma. Kalau Alkitab berkata kumpulkan harta di sorga, itu artinya menjadi manusia baru yang terus menerus dibaharui. Dan Tuhan mau memproses kita menjadi manusia baru melalui segala pengalaman yang kita alami. Bahkan sering pengalaman-pengalaman yang pahit dan pedih justru memiliki peran yang sangat besar dalam mengubah kita. Kalau kita memandang hidup dari sudut pandang ini, maka tidak ada masalah yang menjadi berat. Hidup kita akan terasa ringan. Apapun yang sedang melanda hidup kita, ingat, hidup kita singkat. Sangat singkat, selain singkat, kita juga tidak tahu kapan kematian datang menjemput kita. Jadi, mari kita memandang hidup dari sudut pandang ini. Tidak ada penghiburan yang lebih besar dari ini. Pandanglah hidup dengan cara pandang yang benar bahwa hidup ini singkat. Dan kita hidup bukan untuk memiliki suami, anak, rumah, gelar, pangkat, kekuasaan, kecantikan, atau apapun. Melainkan hanya untuk meraih karakter anak-anak Allah. Dan musuh yang terselubung itu adalah diri kita sendiri. Tapi, kebengisannya, kekejamannya, sikap tidak mau mengalah, pikiran materialisme, pikiran zinah, tidak menghormati orang tua, egois. Manusia lama ini harus disembelih dari hari ke hari. Ironis, banyak orang Kristen yang tidak melakukan proses ini. Karena merasa sudah percaya Tuhan Yesus. Ya, padahal percaya itu menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya. Bukan hanya dengan mulut atau pikiran setuju saja. Jika objek yang kita percayai adalah Tuhan, berarti kita mau menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Maka kita harus kenali diri kita ini. Setiap hari Tuhan akan memunculkan karakter asli kita melalui peristiwa-peristiwa hidup. Jadi, apabila kita dilanda masalah berat sejatinya di balik peristiwa itu, Tuhan mau mengajak kita untuk melihat bahwa tujuan hidup kita bukan rumah tangga, keluarga, atau pekerjaan. Namun bagaimana kita serupa dengan Yesus menjadi anak-anak Allah yang berkarakter luhur dan agung. Maka apapun yang terjadi, jangan membuat kita menjadi galau, upset, stress, depresi, sampai tenggelam. Kita harus terus melihat hidup dari sudut pandang kekekalan. Hidup ini singkat, dan hidup di dunia ini sesungguhnya hanya mempersiapkan untuk kekekalan. Manusia lama kita ini harus dikikis. Dikikis Tuhan lewat peristiwa-peristiwa hidup. Sehingga kita akan kokoh menghadapi keadaan yang begitu berat sekalipun. Dan kita dapat mengkompensasikan perhatian bukan pada masalah fana, Melainkan pada masalah rohani. Yaitu manusia lama kita yang digarap Tuhan untuk dikikis, Disembelih, dimatikan, agar kita bisa hidup dalam hidup yang baru. Pengalaman seperti ini pastilah dialami oleh setiap orang, Dimana kejadian demi kejadian, Peristiwa demi peristiwa, Memancing manusia lama kita keluar. Jadi kalau seseorang kelemahannya temperamental, Suka marah, Pasti dia menghadapi kasus yang amarahnya dibangkitkan. Nah, apakah dia mengikuti keinginan daging atau memilih? Tidak. Tergantung dirinya sendiri. Jika ia memilih tidak, Berarti ia sedang menyembelih manusia lamanya. Ini musuh di dalam diri kita yang benar-benar berat. Kalau kita bisa membunuh, Mematikan semua karakter buruk di dalam diri kita, Iblis tidak punya pangkalan. Ia tidak bisa menempati diri kita. Demikian kebenaran kita hari ini, Selamat berjuang menyembelih manusia lama kita. Tuhan Yesus memberkati. Sola Grazia.